Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Riri disini. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah sebelum Ibu mulai penjelasannya, kita cek dulu yuk pengetahuan kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan kalian pause videonya, kemudian kalian tulis tabel berikut di buku latihan kalian. Jangan lupa beri tanda checklist pada ciri-ciri yang sesuai dengan benda yang ada pada tabel. Bagaimana? Sudah selesaikan menulisnya? Nah untuk mengecek jawaban kalian benar atau tidak, kalian simak ya penjelasan dari Ibu berikut ini. Coba kalian perhatikan buku dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Apa bedanya buku dengan tumbuhan tersebut? Apakah tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernapas dan berkembang biak? Bagaimana dengan buku? Apakah buku memiliki ciri-ciri yang sama dengan tumbuhan? Tentu saja berbeda. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas makhluk hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Berikut ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas Bernafas merupakan proses menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang kandungan karbon dioksidanya lebih besar daripada yang dihirup. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi melalui proses kimia. Energi tersebut digunakan untuk aktivitas tubuh, misalnya berolah-olah, bermain, ataupun bekerja. 2. Manusia dan sebagian besar hewan darat bernafas menggunakan paru-paru, misalnya sapi, kucing, anjing, ayam, dan lain-lain. Ada juga hewan air. Hewan air bernafas menggunakan insang. Ada tidak ya hewan air yang bernafas menggunakan paru-paru? Kalau ada, coba kalian tulis di kolom komentar. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan pernafasan dengan mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut dengan stomata. Selain stomata, tumbuhan juga bernafas melalui lubang-lubang kecil pada batang yang disebut dengan lentil. 2. Memerlukan makan dan minum Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, membantu proses pertumbuhan, serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda dalam memperoleh makanan. Manusia dan tumbuhan memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Oleh karena itu disebut sebagai heterotron. Sedangkan tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses katosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan disebut sebagai autotron. 3. Bergerak Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk melakukan pergerakan tersebut, manusia dan hewan memiliki alat gerak. Misalnya kaki untuk berjalan atau berlari, sirip untuk berenang, atau sayap untuk serbang. Sebaliknya dengan tumbuhan. Pergerakan pada tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya saja. Sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat atau posisi. Contohnya pergerakan pada akar yang bergerak menuju arah pusat bumi dan batang yang bergerak ke atas. Contoh lain adalah bunga matahari yang bergerak menuju ke arah datangnya cahaya matahari. 4. Tumbuh dan Berkembang Coba perhatikan tubuhmu. Semakin lama semakin tinggi dan masanya pun semakin bertambah jika dibandingkan dengan saat masih kecil. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan. Anak hewan yang semula kecil lama kelamaan akan menjadi besar seperti induknya. Kemudian biji yang kita tanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman yang lebih besar. Dengan kata lain, tumbuh adalah pertambahan ukuran tumbuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. 5. Berkembang biak Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Tujuannya untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Contohnya kamu, kamu lahir dari ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu lahir dari orang tuanya, yaitu kakek dan nenekmu. Reproduksi dibagi menjadi dua cara, yaitu generatif atau seksual dengan meleburkan sel ferma dan sel oful. Kemudian vegetatif atau aseksual, yaitu secara tidak kawin. Hewan yang berkembang biak secara generatif biasanya adalah hewan tingkat tinggi. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif disebut dengan penyerbukan. Hewan yang berkembang biak secara vegetatif biasanya hewan tingkat rendah, yaitu dengan cara membelah diri. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif misalnya dengan cara spora, Umbi lapis, Umbi akar, Umbi batang, dan lain-lain. 6. Pekat terhadap rangsang Bagaimana reaksimu apabila tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang datang menuju ke arah matamu? Secara spontan kamu pasti langsung menutup matamu kan? Nah itulah salah satu contoh bahwa makhluk hidup akan menanggapi rangsang yang datang kepadanya. Manusia dan hewan menanggapi rangsang yang datang dari luar menggunakan alat indera. Misalnya mata pekat terhadap cahaya, hidung pekat terhadap bau, atau kulit pekat terhadap sentuhan atau tekanan. Tumbuhan tidak memiliki alat indera, namun tumbuhan juga dapat menanggapi rangsang. Misalnya tumbuhan putri malu. Putri malu akan menutup daunnya apabila mendapatkan sentuhan dari luar. Nah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang yang datangnya dari luar disebut dengan irritabilitas. 7. Adaptasi Kamu pernah gak sih melihat unta? Pasti pernah kan? Hmm kenapa ya kunuk unta itu lebih tinggi atau lebih berisi dari punggungnya? Kamu tahu tidak alasannya? Kenapa coba? Bukan, bukan untuk menyimpan air. Kunuk unta lebih tinggi atau lebih berisi, tujuannya adalah untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan unta. Kamu pernah lihat kaktus? Pasti pernah dong? Kaktus memiliki daun yang berukuran kecil dan seperti duri. Kenapa begitu ya? Tahu tidak habitat kaktus? Benar, di daerah gurun atau daerah panas. Nah, kenapa daun kaktus berukuran kecil dan seperti duri? Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan air karena kaktus tinggal di daerah yang panas. Berbeda dengan teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis. Tujuannya untuk mempercepat penguapan air karena teratai memiliki habitat di air. Semua contoh tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan ini disebut dengan adaptasi. 8. Ekskresi Setelah berolahraga, tubuhmu berkeringat. Begitu pula ketika udara sedang panas-panasnya. Tubuhmu juga pasti berkeringat. Lain halnya ketika udara sedang dingin. Kamu pasti lebih sering buang air kecil mengeluarkan urin. Keringat dan urin disebut sebagai zat sisa. Ada pula zat sisa yang lain, yaitu karbon dioksida dan uap air yang merupakan residu dari proses respirasi. Nah, pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Ciri-ciri benda tak hidup Benda tak hidup merupakan materi yang tidak menjalankan kehidupan. Ciri-ciri benda tak hidup antara lain, yang pertama tidak bergerak. Benda tak hidup tidak akan bergerak kecuali diberi rangsangan dari luar. Misalnya didorong atau dilempar. Yang kedua tidak menjalankan proses metabolisme. Benda tak hidup tidak membutuhkan makanan dan minuman. Tidak pula mengadakan sintesis, ekskresi, ataupun respirasi. Yang ketiga, benda tak hidup tidak melakukan perkembang biakan atau tidak bereproduksi. Yang keempat, benda tak hidup tidak akan menanggapi rangsangan. Sekuat apapun kamu memukul meja, pasti meja itu tidak akan balas memukulmu. Atau sejauh apapun kamu menendang batu, pasti batu itu tidak akan kembali. Betul tidak? Sekarang kalian sudah bisa membedakan kan, antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton